Hai selamat datang di melatih review dalam video ini saya melatih review mereview sebuah bunga ataupun pohon daun sisi ikan inilah bunganya tampilan bunga sisi ikan jadi ikutin terus channel saya dengan klik tombol lonceng dan tombol notifikasi channel ini channel melatih review nah inilah bunga daun sisi ikan pertama saya akan menjelaskan mengapa bunga ini disebut-sebut dengan bunga sisi ikan nah bunga ini dipanggil bunga sisi ikan karena memiliki daun yang memiliki motif seperti sisik disini kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya daunnya ini memiliki bentuk seperti sisi sisi ikan ataupun sisik naga sebagian orang bilang nah kita bisa lihat disini dia memiliki motif yang sangat langka dan yang sangat indah yang mana daunnya ini memiliki variasi warna antara warna coklat hijau muda dan juga di sini dia di pinggirnya ada kayak seperti warna kuning-kuningan terus disini ada motif yang putih ke hijau hijauan terus ada juga yang hijau ke coklat-coklatan dan ini membuat pohon ini menjadi banyak peminatnya atau banyak diminati dan selain itu pohon ini juga merupakan pohon yang jarang kita temui di pekarangan rumah orang karena tidak semua orang memiliki ini karena ini kategori pohon yang jarang ditemui dan juga musiman jadi dalam artinya susah untuk didapatkan di kehidupan sehari-hari hanya orang-orang tertentu biasanya yang punya ini adalah orang yang memang hobi memelihara ataupun merawat tanaman bunga-bungaan dan walaupun daunnya ini dijuluki sisi ikan tapi bunga ini atau pohon ini tanaman ini memiliki bunga yang nan indah dia memiliki bunga yang berwarna ungu seperti ini kita bisa lihat disini sudah terdapat dua buah bunga yang sedang mekar-mekarnya namun bunganya ini sensitif tidak boleh terlalu banyak digoyang karena sangat mudah lepas ataupun mudah untuk ucul gitu dan untuk daun dibaliknya dia warnanya seperti ini gua ngasih isi ikannya bisa kita lihat bersama-sama dan selain itu pula disini dia ada yang masih muda warnanya agak ke ungu-unguan ini daun yang masih muda dibaliknya agak ke ungu-unguan warnanya dan ini langsung saya tanam ke tanah tidak ada perantara pot tanpa perantara pot ungu disini saya tanam dan disini ternyata ada bunganya juga nggak ada bunga yang sedang nyempil disini dia bunganya ini dari tengah biasanya tengah-tengah di sini sini sisi batangnya tangan sisi batang di dalam seperti itu dan ini saya langsung tanam ke tanah tidak melalui media pot tapi ini langsung dan untuk ini batangnya seperti batang apa ya batang genjir ataupun bro enggak dia ini persi lembut enggak tidak keras jadi tanaman ini tidak memiliki batang yang keras dia lebih banyak daunnya sih lebih lebih lebar daunnya nah terima kasih mungkin cukup sampai disini review di melati review thank you for watching semuanya harus kita bersihkan saya tolong 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 saya to